Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika Assalamualaikum, Halo Sobat Semua, Selamat Datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi rahasia, tentang kemampuan seorang halifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar Al-Mahdi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika Sobat Semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini, terima kasih. Oke Sobat, kita lanjutkan. Di sini saya berbicara tentang rahasia yang saya ketahui. Bukan berbicara tentang suatu cerita dongeng yang dikarang-karang. Dan saya menyampaikan informasi ini bukan diambil dari cerita riwayat si ini ataupun riwayat si itu, tetapi saya hanya berbagi informasi ini apa adanya sesuai yang saya ketahui. Sebenarnya saya benar-benar tidak mengetahui siapa Imam Mahdi dan di mana keberadaan Imam Mahdi saat ini. Tetapi saya hanya mengenal dan mengetahui tentang seorang halifah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika para ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah utusan Allah, berarti halifah itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi. Karena halifah adalah manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memimpin bumi ini. Setiap satu abad akan selalu ada manusia-manusia yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi halifah di muka bumi ini. Jika Imam Mahdi adalah utusan Allah, berarti halifah yang saya ketahui inilah orang yang disebutkan sebagai Imam Mahdi. Kita bisa mengenal dan mengetahui keberadaan sang halifah, bukanlah dari kemampuan kita untuk mencari keberadaannya. Tetapi kita bisa mengetahui keberadaannya, semua atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin tentang kemampuan seorang halifah ataupun yang sekarang ini disebut sebagai Imam Mahdi. 1. Halifah ataupun Imam Mahdi bisa menundukkan semua bangsa gaib. Di setiap belahan bumi ini, semua bangsa gaib sampai raja-raja penguasa terkuat di suatu wilayah, pasti akan tunduk dan patuh jika sudah berjumpa dengan sang halifah ataupun Imam Mahdi. 2. Halifah ataupun Imam Mahdi bisa membukakan pandangan kasaf kepada manusia lainnya. Inilah arti dari kasaf yang akan dijelaskan oleh Ustadz Habib Hamid Al-Qadri. Kasaf atau tersingkapnya hijab. Kadangkala sebagian orang mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh orang lain. Misalnya dia membaca hati orang lain. Atau dia mengetahui sesuatu yang jauh tapi dia sudah mendapatkan informasi. Atau meramal kejadian yang akan datang. Dan itu semua legal di dalam syariat. Ada syariat. Kita tahu bagaimana. Dan itu merupakan bentuk karamah, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang salih. Bukankah Sayyidina Umar yang mengatakan Al-Jabal, syariat al-Jabal. Wahai syariat, pergilah kamu ke, wahai tentara, pergilah kamu ke atas gunung. Itu hadisnya sahih. Dan Nabi Muhammad SAW seperti yang diruayatkan oleh Imam Tirmidhi daripada Abu Said Al-Khudri Pernah mengatakan Berhati-hatilah engkau daripada firasat orang mu'min. Karena sesungguhnya mereka memandang dengan pandangan Allah. Kemudian beliau Rasulullah berfirman, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan Sesungguhnya semua ini merupakan ayat dan tanda-tanda Allah bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kita temukan Dalam surat Al-Kahfi Bagaimana ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang disebut dengan ilmu laduni kepada salah satu daripada kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Khidir misalnya. Jadi, kasyaf dan ilham ataupun hal yang luar biasa itu merupakan bagian daripada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba yang salih. Itulah arti kasyaf dalam pandangan Islam. 3. Rohani seorang khalifah ataupun imam Mahdi bisa berada di mana-mana. Di setiap penjuru bumi, rohani seorang khalifah ataupun imam Mahdi akan bisa muncul kapan saja. Jika kita ingin membuktikan seseorang yang kita kenal dan kita yakini itu sebagai imam Mahdi, maka coba panggillah dia dengan batin untuk datang ke rumah kita, atau datang berada di samping kita di manapun kita berada. Jika orang yang kita yakini itu tidak mampu datang ketika kita panggil, berarti itu bukanlah khalifah ataupun imam Mahdi yang sebenarnya. Karena rohani seorang khalifah ataupun imam Mahdi yang sebenarnya, bisa datang kapan saja dan di mana saja ketika kita panggil untuk datang. 4. Semua penduduk langit tunduk dan patuh kepada khalifah ataupun imam Mahdi. Para malaikat dan semua penghuni alam barzah, mengenal dan patuh kepada khalifah ataupun imam Mahdi. 5. Wajah sang khalifah ataupun imam Mahdi tidak bisa diserupai oleh bangsa jin. Dalam hadis sahih, dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata, Aku mendengar Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda, Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka ia seakan-akan melihatku ketika terjaga. Karena setan atau jin tidak bisa menyerupai ku. Karena khalifah ataupun imam Mahdi adalah pewaris arwahul mukadasa Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam. Jika bangsa jin ingin menyerupai bentuk wajah khalifah ataupun imam Mahdi, maka jin tersebut akan hangus terbakar dan binasa. Karena di dalam diri khalifah ataupun imam Mahdi ada roh kerasulan. 6. Khalifah ataupun imam Mahdi adalah seorang pemimpin di atas aras. Aras adalah kerajaan Allah yang berbentuk masjid yang terbuat dari emas. Dan aras adalah tempat ibadahnya para nabi dan rasul dan semua kekasih-kekasih pilihan Allah. Yang menjadi imam sholat para nabi dan rasul dan semua kekasih-kekasih Allah di aras adalah seorang khalifah ataupun imam Mahdi. Karena di atas aras yang akan menjadi pemimpin sholat dan pemimpin zikir adalah orang yang masih hidup tidak boleh dipimpin oleh orang yang sudah mati. 7. Orang-orang yang mati semuanya. Orang-orang yang sudah mati diurus dan diatur oleh halifah ataupun imam Mahdi. Karena seorang halifah ataupun imam Mahdi adalah kaki tangannya Allah SWT. 8. Khalifah ataupun imam Mahdi bisa memberikan safaat. Halifah ataupun imam Mahdi bisa memberikan safaat kepada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena halifah ataupun imam Mahdi adalah pewaris Rasulullah yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Untuk membangkitkan kejayaan Islam. Arti dari safaat adalah pertolongan. Jadi halifah ataupun imam Mahdi bisa memberikan pertolongan kepada semua pengikut-pengikutnya di dunia hingga di akhirat. Dan tidak mungkin seorang halifah ataupun imam Mahdi memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mengenalinya dan yang tidak percaya terhadapnya. 9. Khalifah ataupun imam Mahdi mempunyai cara perang yang unik. Kemunculan halifah ataupun imam Mahdi adalah untuk memerangi segala kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi di muka bumi ini. Dan cara halifah ataupun imam Mahdi memerangi hal-hal tersebut tidak seperti peperangan apa yang kita bayangkan. Karena halifah ataupun imam Mahdi akan memerangi hal-hal tersebut melalui rohani. 10. Khalifah ataupun imam Mahdi bisa menimbulkan bencana dan bisa memperbaiki segala kerusakan. Khalifah ataupun imam Mahdi adalah kaki tangan Allah, apapun yang beliau perbuat itu sudah menjadi keinginan dan kehendak oleh Allah SWT. Seringkali saya ingatkan kepada sobat semua, percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja yang penting saya sudah berbagi tentang informasi rahasia ini. Sesuai apa yang saya ketahui dan apa adanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel. Salam MSLB Channel. Terima kasih.